732 caleg telah dinyatakan masuk DCT oleh KPU Provinsi Javi. 10 orang caleg diantaranya merupakan mantan narapidana atau NAPI. Kasus yang menjerat beragam, mulai dari korupsi hingga narkoba. Mereka dinyatakan MS sebagai caleg sesuai peraturan perundang-undangan. Sebagai salah satu syarat 10 caleg tersebut harus mengumumkan di media terkait status mereka yang merupakan narapidana. KPU Provinsi Jambi telah menetapkan sebanyak 732 orang sebagai daftar calon tetap DCT DPRD Provinsi Jambi untuk pemilu 2024. Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Sahroni, mengatakan bahwa dari 732 orang tersebut ada sebanyak 10 caleg yang ditetapkan DCT sebagai mantan narapidana atau NAPI. Iron menuturkan 10 NAPI tersebut dengan kasus yang berbeda-beda, namun semuanya sudah memenuhi syarat karena sudah lebih dari 5 tahun. Selanjutnya, salah satu syaratnya yakni mengumumkan di media cetak perubakan mantan NAPI. Sementara itu syarat lain sudah terpenuhi seperti surat bebas 5 tahun, surat dari LP, dan surat dari pengadilan. Menariknya dari 10 mantan NAPI tersebut didominasi oleh mantan NAPI korupsi sebanyak 6 caleg. Syarifudin dari Partai Demokrat DAPI 6 Tanjap Barat Tanjap Timur dengan kasus korupsi. Amukti dari Partai Demokrat DAPI 2 Morojam Bebatang Hari kasus korupsi. Insinyur Haji Erpan dari Partai Kebangkitan Bangsa PKP DAPI 2 Morojam Bebatang Hari kasus korupsi. Dumisno Manalu dari PDI Perjuangan DAPI 6 Tanjap Barat Tanjap Timur kasus korupsi. Epi Suryadi dari Partai Keadilan Sejahtera PKS DAPI 1 Kota Jambi kasus korupsi. Nasrul Hamka dari Partai Bulan Bintang PBB DAPI 6 Tanjap Barat Tanjap Timur kasus korupsi. Riano Jaya Wardana dari Partai Nasdem DAPI 6 Tanjap Barat Tanjap Timur dengan kasus penistaan agama. M.H.Pis dari Partai Amanat Nasional PAN DAPI 2 Morojam Bebatang Hari kasus narkoba. Asril dari Partai Persatuan Pembangunan P3 DAPI 4 Kerinci Sungai Penuh kasus judi. Kawi dari Partai Gelora DAPI 5 Bungo Tebuk kasus konservasi sumber daya alam. Pertama yang saya sampaikan itu Sari Pudin ya itu Partai Demokrat, kemudian ada Nasdem, Riano Jaya Wardana, kemudian M.H.Pis Partai PAN, kemudian R.PAN Partai PKB, kemudian PDP itu Domisno Manalu ya, kemudian EP Suryadi PKS, Asril P3, kemudian Al-Mukti Demokrat dan 9 KW Gelora ya. Sari Junia Putri, Cik TV melaporkan. Ya Pemirsa, Luminor Hotel Jambi kini resmi melaunching menu terbarunya, yakni Steamboat Baguette All You Can Eat. Menu makanan laut ini tersedia pada setiap akhir pekan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ya Pemirsa, Berita Cik TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi Cik TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Cik TV. Akhir kata saya Rindau Dina, pamit undur diri, sampai jumpa Cik TV Inspirasi Kita.